Aplikasi Divapos Service merupakan aplikasi untuk mengelola data penjualan dan mengelola jasa service Bagi teman-teman yang bergerak di bidang jasa service, aplikasi ini sangat cocok untuk teman-teman Baik itu service handphone ataupun service barang elektronik lainnya Untuk menggunakan Divapos Service yang perlu kita lakukan adalah masuk terlebih dahulu dengan username admin lalu menggunakan password admin Lalu kita akan dibawa ke menu dashboard, di dalam menu dashboard ini ada beberapa informasi Seperti total service, total penjualan, pendapatan service, pendapatan penjualan bulan ini atau bulan ini Dan di bawahnya juga ada grafik transaksi Ya sehingga ini memudahkan teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi penting Jika kita scroll ke bawah, ini juga ada informasi penting seperti barang terlaris, barang expired, termasuk juga barang stock limit Jadi jika ada barang yang hampir habis atau habis nanti akan muncul disini, barang stock limit Sehingga ini akan memudahkan teman-teman untuk memanage sebuah barang Oke, kita coba disini ada beberapa menu ya, seperti menu master Di dalam menu master ini ada beberapa menu, yaitu yang pertama adalah menu barang Di menu barang ini, kita bisa memasukkan data barang, bisa mengimport data barang Lalu ada barcode, barcode ini berfungsi untuk mencetak barcode Kita pilih salah satu data yang sudah kita masukkan, lalu kita tampilkan barcode, nanti akan muncul seperti ini Setelah itu ada menu supplier, lalu ada menu pelanggan, dan ada juga stock opnam Berikutnya ada menu customer, di dalam menu customer ini kita akan melakukan sebuah transaksi Jadi untuk transaksinya ada di menu customer, lalu ada terima service Jadi menu ini berfungsi di saat kita menerima barang service, lalu kita masukkan datanya sesuai dengan form yang tersedia Nanti data dari terima service ini akan masuk ke transaksi lalu service Setelah itu jika data itu diambil, tinggal kita pilih menu ambil service Nanti kita pilih faktur, lalu nanti akan ada data yang sudah kita masukkan dari menu terima service Di menu transaksi ini, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, disini ada menu service Fungsinya tadi, jika kita memasukkan terima service, akan muncul disini Dan juga kalau sudah diambil, sudah ambil service, nanti juga akan ada keterangannya seperti ini Jadi nanti akan ada perbedaannya, mana barang yang belum diambil, mana barang yang sudah diambil Lalu di bawahnya ada menu penjualan, di menu penjualan ini kita bisa melihat data penjualan Baik itu per periode, ataupun kita juga bisa melihat per barang Selanjutnya ada menu pembelian Lalu ada menu pihutang Ada menu hutang Dan juga return Di sini juga ada dua, ada return yang penjualan Ada juga yang pembelian Berikutnya menu laporan Di dalam menu laporan ini ada menu cash Di sini nanti akan tercatat mengenai pengeluaran dan juga pengasukannya Lalu ada laba rugi Setelah itu ada grafik Di sini laporan berupa grafik Dan ini adalah menu cetak Yaitu kalau kita ingin mencetak Berikutnya menu pengguna Di menu pengguna ini Kita bisa menambahkan pengguna Lalu pengaturan Di dalam menu pengguna ini kita bisa melakukan edit Kita bisa melakukan custom seperti nama toko Alamat termasuk juga kita juga bisa mengganti logo Lalu yang terakhir adalah ha-access Di sini kita bisa mengatur ha-access Jika khasir atau operator Di sini tentu ada perbedaannya Jadi kita bisa memilih ha-access Jika kita pilih seperti ini Maka khasir akan bisa mengakses dashboard Namun jika centangnya ini kita hilangkan Maka khasir tidak akan bisa mengakses dashboard Jadi yang di centang ini adalah sesuatu yang bisa diakses Sedangkan yang tidak di centang ini adalah sesuatu yang tidak bisa diakses Di sini operator kita juga bisa meng-custom Memilih mana yang bisa diakses oleh operator Dan mana yang tidak bisa diakses oleh operator Oke itu sekian dari review singkat terkait aplikasi khasir divapos service Semoga bermanfaat Terima kasih